hai 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 di channel capnya jadi di bidik kali kita udah siap-siap Oh bayi udah siap jalan siap pokoknya tapi semua kita saatnya berangkat ya guys ya let's go bawah ada gak gak tahu aku kalian ya ini ada dua di luar adaga ada udah penuh yang ini udah penuh juga Hai poin akhirnya depan juga nih capek juga 18 jam ini jas auto meledak 123452 nih seneng ya masih mau kotoilet apung selamat datang lagi di channel-channel ngomong beberapa vlogger beberapa vlogger suaranya sekarang ini lagi udah bermasalah guys enggak tahu ya maksudnya kayak sebagian besar yang aku nonton memang bermasalah suaranya ya rata-rata kayak gini ya serak-serak gitu enggak kenapa guys entah karena mereka juga sering nyanyi di rumah ataupun atau karena salah makan sampai mengakibatkan penggorokan menjadi serak cuy yang atau kenapa nih makanya kalian yang suka serak-serak pastikan kalian minum air putih yang banyak cuy Terus jangan lupa juga Hai makan yang namanya lu apa ya yang gampang aja yang gampang saranku cobain yang namanya air garam dikumur terus itu jangan diminum dibuang aja jadi buat membersihkan tenggorokan yang eh maksudnya di bagian karang gigi dan mulut yang kumannya banyak cuy ini aku juga nggak bisa banyak ngomong gimana-gimana karena memang udah sakitnya minta ampun cuy ada sari awan juga ya kayak gitu lah lebih kurang lebih full full set lengkap lengkap lah pokoknya nyakitnya nyakit di tenggorokan ini ya Nah terus ditambah lagi Oh jangan lupa juga buat yang berani itu boleh juga makan yang namanya bawang putih cuy bawang putih dipunya aja boleh yang masih tunggal atau boleh juga yang strateginya tuh bawang putih bawang putih yang wibu di pasar yang enggak usah tunggal juga boleh juga karena sama-sama pedas juga sih cuman yang bedanya kalau tunggal tuh kecil banget kayak masih anak-anak gitu tapi kalau misalnya udah besar udah udah besar udah tua lah ibaratnya yang biasa ibu-ibu pakai itu yang sudah tua cuy sih gitu ya udah mateng lah ibaratnya kalau soal rasa emang bener-bener pedas sih itu pedas ini ampun apakah itu ampuh ya 75% nah menurutku guys 25 persennya lagi dikuasai pikiran anda sendiri kalau 25 persennya lagi itu gagal berpikiran anda lagi kalau ya maksudnya kayak lagi banyak masalah gitu ya stressnya tinggi banget dan aku juga mengalami hal yang sama cuy jadi tenang aja semua orang itu pasti stress pasti panas stress tapi gimana caranya dia menghadapi stressnya itu yang membuat dia jadi lolos dari masalah yang menimpa dia cuy biasanya kurang lebih kayak gitu ya nah aku juga punya bubur nih cuy jadi aku biasanya kalau misalnya lagi sakit itu tenggorokan yang misalnya aku carinya selalu bubur sih kadang ada aku cari sambal-sambal cabai-cabai gak ada guys fix aku jauhi dulu ya cabai-cabai semua cabai-cabai an juga baik itu jauh-jauh dulu karena itu sangat membahayakan kita cuy masih membahayakan dalam artian tuh itu membawa bau gimana ya kalau kita ngomong tuh ya itu penyakit lah intinya kalau misalnya kita makan cabe itu pertama enak kedua enak ketiga enak terus aja enak terus ya sampai tiba-tiba kita akan menyadar bahwa iklim sedang tidak baik tapi kita masih makan cabe juga gitu namanya orang yang melawan kemustahilan cuy ya tapi gak masalah biasanya kalau misalnya semua orang ngikutin kata saya gak laku tuh problem ya jadi kita bakalan coba makan bubur ini harganya sekitar Rp25.000 itu lumayan ya semang murah maksudnya ya biar lu seneng ya tuh tukang buburnya was saya tukang bubur ini udah go international ya katanya gak tau ya bener apa enggak ya aku percaya aja lah dia ngomong kasih bener cuy serak-serak serak-serak bereak kayak kan oh ya ngomong-ngomong aku juga mau ngucapin congratulations buat Mr.Wiz sudah sampai 100 juta subscriber cuy bahkan tadi berupdate lagi ya saya udah 101 juta cepet banget sih terbiasa luar biasa ya percepatannya itu udah melewati angkasa ya tapi wajar aja sih yang mereka kita lakukan timnya juga lakukan itu idenya juga super super gila cuy tidur di atas kapal makan di atas ini iya kan makan di dalam laut ada gak sih ya pokoknya kayak gitu lah konten-kontennya mereka ya saya sih udah gak mungkin bisa kayak gitu tapi saya pastiin nanti saya bakalan bikin video tapi orang orang lain aja yang ngelakuin ya saya ngelakuin kayaknya udah udah ini performanya udah turun cuy udah capek banget asli udah sampai di titik sekarang aku udah thank you banget temen-temen yang udah mendukung tapi kalau misalkan kalian menantikan channelnya akan membuat ide-ide gila kayaknya sih saya bakalan mendingan pakai talent ya daripada saya yang ngelakuin karena capek banget sih asli melakukan hal seperti itu take berulang-ulang saya yakin Mr.Beast juga melakukan take berulang-ulang cuy makanya dia bisa jadi produce juga ya produce tuh sebenernya kayak produser gitu cuy amin oke guys jadi sebelum makanan kita harus berulang dulu cuy tanda bahwa kita mengucap syukur setiap makanan yang didapatkan oleh kita hari ini intinya ini memang begitu cuy kita langsung makan aja lah setelah ini aku punya ide guys kalau kalian setuju aku akan ajakin bocil-bocil di daerah rumahku aku bakal gumpulin sekitar 100 orang buat bertahan hidup cuman dengan minum Coca-Cola tanpa air putih kalau kalian setuju kalian komen yang banyak guys dibawas nanti aku bakal coba lakuin 100 bocil-bocil ini kalau mungkin baru pernah aku buat ya kan karena ini mungkin bocil-bocil ini agak susah ya yang susah dibilangin apalagi yang kerjanya cuman bang bisa agak bentar di jajan ya saya seneng aja sih aku sih kayak ketemu bocil-bocil itu saya seneng aja ya cuman ya begitulah saya pesan kalian setuju kalian komen ya saya setuju aku bakal tetep bikin tapi aku kurangin setengah sih aku bakal setengah sih nah hadiahnya juga harus wow kalau gak wow gak bakal ada yang bertahan gue gue tahan apakah minuman doang ya kemudian kita bakal bikinin kalau orang 24 jam kita bakal bikinin 60 jam 5 hari gak ngapa-ngapain cuman minum doang masih ada yang hidup sejago itu enggak lah gak usah minum doang ya kalau anak orang mati karbonasi coca-cola itu terlalu tinggi sih lebih baik jangan minum coca-cola itu tetapi lebih kepada minum sprit minum sprit lagi enggak 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 tapi makannya adalah spageti selama 5 hari gitu mungkin ide-ide ini cukup gila tapi menurutku ini ide yang sangat mantang banget karena orang makan mie mie terus 5 hari loh gila saya pernah nyobain 2 hari makan mie terus mual terus akhirnya bagi 5 hari loh minumnya apa coca-cola mantap bos hadiahnya aku bakalan kasih semilai 10 juta guys 10 juta buat satu orang guys gila lah lu ya kita bakalan coba bikin cara situ aja ya buat pemenang yang kedua dia akan dapetin Google Play di the man google play saldo Google Play sebanyak 100 ribu sih seperti Blue Juara 2 . juga berhenti terus kita eliminasi berapa banyak nih yang dieliminasi apa sih banyak ya yang kecewa atau gimana kasih jadi lebih seribu guys lebih dua ribu ya seribu aja jadi bisa dapat lebih banyak pemenang maksudnya calon-calon pemenang karena bikin videonya sampai lima hari jadi dan aku bakal ngormani seluruh tabungan gue buat bikin project challenge ini ya coba kalian kalian comment di bawah ini Bagaimana Kak kira-kira ide yang paling bagus untuk membuat wocil-wocil semakin menjadi otimis ya kan Iya bener bukan semakin jerah menjadi otim jangan jangan dong jangan semakin jerah dong karena semakin jerah hilang penontonnya hilang udah channelnya aja udah nggak kelihatan sama channel-channel lainnya di rekomendasi video ini udah nggak ada deh ini ini jujur honestly honestly ya sampai adik saya tuh kayak kalau adik saya tuh kayak ngegampar saya sebenarnya kalau dibikir-bikir ya cuman nggak langsung aja berasanya kalau orang digampar kamu begini ya kan kalau ini ngegampar kayak nggak ada tangannya gitu cuman berasanya di sini ada katanya ada kelinis ah dulu aja channelnya nggak berubah-berubah masih begitu-begitu aja uh uh pedias di sini di sini sampai kotak-kotak guys Oh seperti itu masih kayak anaknya ini di sini sesuatu yang Wow ya sama seperti security yang kerjanya cuman masih kayak eh terus 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 ya maksudnya kayak ngurusin singa ya singa masuk ke kandangnya terus dia cuman ngomongin aja gitu dan singanya masuk semua dan ini cuman video nya cepet banget cuman ngelakon 7.38 nanti gitu nonton 24 juta guys ya tapi yang kayak gitu memang original nggak original ya kenapa karena itu cuman kayak neglect on ya kan cuman kayak gitu doang nah biasanya kutub itu tidak menilai itu sebagai video yang short buatan original dia sendiri nggak guys karena itu mengandung unsur editan nah tahun juga ya kadang-kadang YouTube itu bedalah cara-cara sistemnya menilai sebuah video-nya bisa juga kadang-kadang kayak 6 bulan kemudian buat dapet responses bisa juga setahun kemudian makanya jangan bikinnya shorts lah kalau menurut saya kalau bukan benar kita rekam layar terus kita langsung upload gitu videonya kalau misalnya shorts itu harus begitu guys bener-bener kayak ketat banget ya hehehe sejuga nganggap itu nggak bisa begitu ya tapi ada juga beberapa yang tembus makanya bikinnya 6 bulet sih intinya begitu saya kasih kalian ini ya seperti sebuah tutorial ya karena memang tutorialnya penting juga dibutuhkan oleh semua manusia di bumi ini cuy kita mau makan aja gitu tutorial mana cara makannya ada dulu ya masuk dulu gitu ya saya tutorial gimana caranya ngitung beras beras pun dihitung bro dihitung gitu ya masih bayangin kan beras itu kecil ya gisnya aduh sekem padi gimana caranya menghitung suatu kalau ngitung kadar airnya sih mungkin masih ngerti saya nggak sih itu lempengnya satu 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 dihitung itu waduh 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 ini saya yang saya yang kuliah aja nih yang kuliahnya nih musis tebel gitu ya yang lebih tebel nih sebaiknya itu jumlah butirannya tuh banyaknya bisa nambung dihitung untung dipakai stopwatch 2 jam coba gak dipakai 2 jam udah sampai tidur, bangun lagi bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi gak bangun-bangun bahkan itu belum selesai, satu kantong plastik doang tapi kadang ada dulu ya temen-temen yang mengatakan bahwa itu ada namanya ilmu matematik atau matematikanya jadi kalau misalnya kita hitung dari gelombang sudut sebelah sini itu secara merata, jumlahnya itu kalau misalnya ada dihitung sekitar 170 itu 277 itu dikali dengan jumlah angka diameter sebanyak apa bilangan dalam plastik itu maka tinggal dikali aja, berarti jumlahnya itu pasti valid di dalam jumlah butiran itu adalah segitu kalian gak ngerti kan pasti juga kurang ngerti sebenarnya tadi tapi sebenarnya belajar mendalamnya omongan dari si Pak Johnny G. Paolo ya pokoknya kayak gini lah intinya adalah setiap bandar judi yang berusaha menutup iluminya dia supaya tidak dideteksi oleh kebank info komen info atau apa sih ya itulah main kominfo lah main kominfo guys kementerian komunikasi informasi dan komunikasi pokoknya itulah maka dijetus lah yang namanya adalah sebuah filtrasi seuntuk banner semua server-server judi-judi online kok jadi judi lagi nih ya maksudnya yang mendekati kehidupan juga sih kalau masih banyak duit masih mainnya judi-judi juga ya makanya pas lagi aku gak punya duit aku udah mulai berpikir bahwa oh iya kita masih punya target planning yang begini begini ide kontennya nih jadi kedepannya kita gak bakalan main main judi-judi lagi sih ayah boi makanya aku sampai sekarang menyesal banget sih kayak gue kenapa gue malam main judi tuan ya tapi pada saat sekarang aku baru sadar bahwa hal seperti itu menguji kita punya adrenalin padahal adrenalin kita terluji seperti ini jadi adrenalin benar-benar terluji sih kadang-kadang ada orang yang bilang oh main judinya ini salah main judinya salah sebenarnya ada sesuatu hal positif yang kita bisa tarik sebenarnya tapi gak banyak ya kan gak banyak guys entah itu WD-nya ya ini lagi gak bisa guys ya entah itu apapun yang terjadi dalam kondisi itu ya entah itu depresinya jadi gue bisa kita tarik nilai positifnya jadi setelah aku membaca satu artikel yang mana tadi aku sempat ngomong sama orangnya juga si Padik dia didik namanya guys tadi ini udah aku bilangin dia bilang mau bagi-bagi ilmu gitu kan kadangkali lu ada pengalaman apa yang baik yang manis yang bisa gue denger gitu kan karena saya memang mau tau gitu kan tapi dia bilang gini ilmu tuh mahal bos gak semua orang mau bagi ilmunya kepada orang lain bos anda baca aja semua atau saya atau fit news of me ya ngecerit orang liga gitu ya tapi aku selalu bilang gini kalau misalkan lu gak ngasih tau ini kalau lu gak apa-apa gue bakal ceritau sendiri dengan karena dia ngasih tau nih jadi gue baca tapi saya nyerapin maksudnya saya ngerapin apa yang saya baca itu nah sebaliknya nih ketika dia gak ngasih tau itu saya bakalan lebih dua kali lebih aware untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia tulisi selamanya nah lebih gak kasih itu sih di kompeten kita gak dapet izin untuk mengetahui apa yang dia maksud itu harusnya kita lebih aware jangan kita mahal jadi masa bodo ah bodo amat ya tinggal aja gak mau ngajarin gue jangan di iwes percaya sama saya ketika orang tidak mengajari kita sesuatu itu tandingnya kita sedang mendapatkan ujian jauh lebih berat ketimbang kita dikasih tau sesuatu karena dikasih tau sesuatu terus-terusnya lu disuapinin terus lu gak dewasa-dewasa tapi ketika lu tidak disuapinin lu akan dewasa dengan sendirinya lu dari kasih gila ini ngomong-ngomong di 2 pagi si bone lu akan kita antarin lagi sekolah dan adik di sekolah keren gak viral ya kan enggak kayak si Atta gue gitu diantun dan di sekolah langsung sekitar 13 juta orang yang nonton dia memang beda les beda ya entah itu pertama mobilnya yang beda yang kedua juga orangnya beda yang ketiga juga pola komunikasinya beda yang keempat adalah yes pola yang berbeda dari antara kita yes yang keempat adalah nama sekolahnya juga beda les jadi semua hal ini aku gak pernah adu banding gitu mana yang lebih bagus yang gak juga les karena pada dasarnya Tuhan melakukan sesuatu hal yang berat itu pada tempatnya yang enteng pada tempatnya jadi kalau dia tarik kesimpulan adalah yaudahlah bersyukur aja dengan apa yang ada ya kita bersyukur yuk kita besok harus melakukan sesuatu hal yang jauh lebih menantang lagi dan jauh lebih sebarangnya kritis jauh lebih kritis karena memang semakin kritis sesuatu yang kita pikirkan semakin barus sekolah tiga gila karena makin indah kritis ternyata slow kotak kita ini bakal slow karena gue langsung merasakan itu dari saat aku dekat sama seseorang jadi saya secara kontinimu susah kan siong baca-baca video doang ya karena saya nyadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa jadi kalau saya tahu ini bukan siapa-siapa ini harus saya mempelajari sesuatu yang membuat saya jadi siapa-siapa harusnya makanya ini dari dulu mempelajari setempat itu laptop saya ternyata memberikan banyak sekali arti dalam hidup ini tapi masih SMK guys aku mau memberanikan diri coba beli ini beli gitu memberanikan diri uang yang gak ada atau memberanikan diri gue yang ingin tapi ya saat itu aku tuh dibarengin sama kerja keras juga ya sih kalau misalnya gak pernah kerja keras itu gak bakal bisa ke beli nah sekarang ada namanya kerja pintar kerja pintar kalau gak keras kerjanya juga tercuma juga juga apa yang kita cita-citakan apa yang kita dambakan bisa menghilang begitu aja baik kayak perasaan yang ditinggal yah ha 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 udah judia jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Oh iya, anyway yuk, si Curious Cat, saya baru tau ya, sekarang dia mengubah tutorial cara dia membayar orangnya Udah lama aku jadi pelanggan sedia dia, sekarang berubah dia, ya itulah yang gue bilang aja Pas kita lagi sayang-sayangnya, malah kita ditinggal, dia berubah begitu aja, das, aduh bro Sedih ya, Curious Cat itu kan aplikasi yang memang banyak bantu kita juga Ini tiba-tiba dia berubah gitu kan haluannya, uh, dia dibikin halusin hasil gitu Tapi gapapa juga lah, itu wajar Karena sebuah company itu harus adaptasi dengan sebuah perubahan cara pembayaran, ya udah gapapa Oh iya, ada beberapa hal yang aku mau sampein ke kalian juga Bahwa sekarang ini red bank, itu sekarang sekitar 3% per annually ya, sekitar 1 bulan 3% denda bunganya sih Menurutnya kayak action of bank rate ya, akhirnya bisa sampe 3% itu menurutku bener-bener rendah banget sih Tapi itu banknya dimana dulu dong, biar kalian tau ya, oh Cumbang lagi timur tengah cuy Tapi juga baru tau, banyak banget ya, bisa kasih red bank rumah serendah gitu kan, 3% Tapi kayak 100 miliar gitu kan, ya 1 triliun, itu cuma sekitar 30 miliarnya doang gitu kan 30 miliar lu bayangin ya, per bulan Yang kita harus kembali dimana segitu ruang Mungkin lu lebih murah sih sekarang ya, dibanding dulu ya Lu tau gak sih sekarang 370-9% ya, per bulan Udah murah banget sih Ini cara ekonominya ya, kalo berbayar global ekonomi itu masih dalam status Pemulihan Ya kalo misalnya status masih pemulihan, ya pasti harus ada sesuatu yang diteken Entah itu pinjamannya harus dinaikin, kemudian bunganya akan diteken Ya kan, atau mungkin subsidinya ditambah Sehingga red bunga akan naik meningkat Mengikuti, maksudnya red bunga itu dalam artian bunga dari pinjamannya Si pemberi pinjaman ngasih bunga kepada yang dipinjemin, itu bakal naik Tapi kalo ini malah ditekennya itu tandanya apa? Pemulihan ekonomi global sedang berlangsung Jadi kalo misalnya kita mengambil kesimpulan dalam sebuah ekosistem dunia Simple as ya, simple as ya Simple as ya Pusing Pusing ya Kalian yang nonton ini pasti pusing Ya gak buat saya sih pusing juga Ya tapi pada dasarnya adalah Kalau kita mau terlibat di dalam itu Kita bakal punya peluang disini Jadi jangan pernah bilang pusing Jadi gak mau belajar Kalau pusing kita harus lebih banyak belajar lagi Jadi kayak gitu Biasanya saya Dukung 5.000 polisi besar Abis udah tadi Saya Tes Aku harus minum air putih Jadi Sebenernya kayaknya Aku mau sampein juga Parah banget sih sebenernya Ada salah satu Kayak MD lah ya MD itu kayak di Alphamart Tambah dengan kayak kepal toko atau wakilnya lah ya Ada satu kondisi dimana Tuh Aku kan mau numpang ke toilet ya Nah Itu lokasinya ada di sekitar Timbatan 3 ya Timbatan 3 Mungkin deket rumahnya Situ Jadi pas lagi aku nyampe disitu Buka parkir Biasa di luar Alphamart Gak mungkin kan Pakai di dalam Alphamart Maksudnya mau ke WC naik mobil gitu Gak mungkin bos Tapi Atau pakai motor atau jangkaki kan Gak lebih bagus jangkaki Jangkaki gitu Aku masuk Terus Aku ngomong ya Mas Mas mau numpang ke toilet Di dalam ya Gimana ya Si MD nya gimana jadi Kayak orang ini belum gitu Terus ya Tiba-tiba Pas aku udah masuk WC Dia banting-banting barang Di dalam Di dalam Maksudnya kayak Keuangan gudang gitu ya Aku pas lagi denger Aku pas lagi mau keluar Aku Jadi males Mau ngomong makasih Juga males ya Gue lihat aku keluar Nyampe depan pintunya Aku ngomong makasih ya Sudah Aku keluar lagi Terus Cari-cari barang aja disitu Nah Kesimpulannya adalah Dari sini Kita mengetahui bahwa Manusia Hanya melihat dari Orang ini Pasti cuma Ada maunya doang Tapi sebenernya Bisa aja Saya punya niat yang baik ya Contohnya kayak Membelanjakan sesuatu Atau misalnya saya kayak Kasih info apa gitu Sama Lava Mart ini Tapi dia langsung Menutup diri Atau blocking The information With The Situation In This Place Jadi ketika Kalau misalkan kalian Temuin orang Seperti saya gitu Orang mah Mesti kayak Hargai dulu lah orangnya Ya Kasih dulu Give the time Give your time For him Atau Give your time For her Jadi ketika kita Kasih waktu kita Sama orang ini Kita gak usah berharapan Yang kita dapatin dari dia Justru kita harusnya Bisa membantu Apa yang dibuat dia Maka orang Akan sungkan untuk Menyusahkan kita ya Seharusnya kita harus Berpikir kayak gitu Dan kayak Abang 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 Suka Gendek Suka Biar 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 masuk ibaratnya kerjaannya nyogok guys HRD nya disoboh guys atau bisa jadi juga karena memang dia butuh banget kerjaan itu sampai orang bisa juga guys jadi kita kadang-kadang gak pernah tau bahwa apalagi ini mau punya skill atau kenapa karena di Alphamart itu yang dibutuhkan cuman senyum, sapa, salam 3S di atas itu ngayal beneran, lu gak senyum, lu gak sapa orang lu gak memberikan salam atau ucapan terima kasih sama dia dia pasti bakalan mengecap perusahaan itu sebagai perusahaan yang tidak punya credibility untuk kedepannya attitude dari karyawannya diperbaiki, pasti bakal begitu cuy ya aku bukannya menghakimi dia enggak, karena memang bukan hak saya menghakimi dia tapi saya lebih kepada memberikan acuan bahwa next time kita jangan pernah ketemu orang-orang yang mudah-mudah begini karena semakin dia cuek dengan kehidupan orang lain maka dia juga akan dicuekin di masa depan ya seperti itu juga aku aja sama temenku atau gimana tadi aja sampai aku saking gak enaknya ya ketemu sama temen lama mendingan aku gak ketemu dia sama sekali tetap mu aja daripada itu tetap mu aja saya tapi saya gak nyapa dia itu bahaya cuy lebih baik kayak saya ya kan mungkin lu jangan ketemuin dia lah intinya supaya kalau memang lu gak mau ngomong sama dia sesuatu atau apapun lu gak bakalan kayak dilihat sama dia gitu tentang apa masalah yang pernah lu lewatin sama dia lebih baik kayak gitu sih menurut saya tapi kalau misalnya saya pribadi saya lebih baik ketemuin orangnya karena memang saya gak pernah punya salah sama dia lu punya salah ya saya sorry terus kita bayar ganti rugi kalau mungkin kita ketemu sama dia kita ganti rugi aja karena memang orang itu mungkin dalam doanya akan meminta sama yang maha kuasa ya untuk dipertemukan sama kita agar kita bisa menyelesaikan kembali prinsip masalah yang pernah kita buat sama dia tentang masalah tentang uang entah itu masalah tentang hubungan baik sebenarnya itu masalah tentang ya mungkin persoalan-persoalan sepele misalkan contoh cat dia cat dia biasa motor itu juga termasuk ya karena yang nyue-nyue bahas tadi gara-gara macet ya dan di basement itu kondisinya itu mobil tiba-tiba harus belok kan cena sama kayak model separator gitu nah itu terjadi tuh emang Bonnel dan saya saya mau ngetes nih apabila Bonnel akan mengakui kesalahannya dia tapi ternyata dia sama sekali gak mau ngomong bahwa oh iya ini nyalahnya gue nih tadi nyuruh begini gak mau ngeliatin jadi gak mau ngeliatin padahal saya cuman nginya tes tapi bener ternyata memang orang di zaman sekarang itu guni dayanya adalah menyalahkan keadaan di sekitarnya sebenarnya saya kan kalau misalnya kita ngomong ya kesalahannya memang ada di totally saya tapi dalam keadaan saya bilang cuman liatin liatin di bawahnya ada apa gak ya kan gak ada gak ada apa-apa saya tarik terus gas ya kan enyok lah mobilnya nah itu salah satu contoh yang simple aja tapi saya orangnya gak terlalu ambil kusing ya sama hal ini karena buat saya sebuah kejadian itu yang udah terjadi ya biar ada yang terjadi karena memang kita gak bisa kontrol hal seperti itu tapi kita bisa menilai sisi baiknya gimana ketika ada kejadian itu siapa yang duluan malah ingin disalahkan itu yang paling baru saya win-win solusinya dia siapa yang ingin disalahkan kalau misalnya semuanya gak ada yang disalahin susahnya ini negara bisa semakin susah untuk mengembangkan orang-orang yang punya aktivitas baik di masa depan saya memang saya dari dulu mengedepankan yang namanya gitu jadi adis SMG saya selalu coba ajarin ya kan sampai dia mau laku gitu kan udah dibuka semua masalahnya ini gara-gara siapa gara-gara siapa ini gara-gara gue nih saya bilang ini tapi gara-gara gue lu gak mau ngeliatin bagian sini nah itu yang selalu saya omongin sama dia tapi ya baik-baik ya karakter dia sudah terbentuk menjadi seseorang yang blocking ketika menghadapi sebuah problem nah ini akan ada sebuah cara baru untuk boleh mana mengubah dekadat pemikiran dia intinya seperti itu kan saya yang bayang bacot juga gak berguna juga jadi kemudian kita take action ya oke take action aja sekarang mungkin yang begitu karena kalau misalnya saya gak bacot kayaknya kurang nyampe di keringan adik saya ya nanti gue share aja videonya yang gue share ke whatsapp berulang-ulang biar ngerasa lu liat kurang lebih jelas selesai selamat menikmati oke kita lanjut ke hias jadi kurang lagi kejadian-kejadiannya hari ini menurutku sangat unik banget sampai aku kayak susah tapi ya gampang aja kalau kita mau jalannya apalagi aku pagi-pagi habis hanterin si bondel aku ataupun mau pergi ke sana ke rumah yang satunya aku selalu buka kaca selalu ya buka kaca terus aku kayak menikmati udara hari-hari meskipun panas dari matahari tapi gak apa-apa aku gak pakai AC sama sekali karena memang melalui hidup tanpa AC itu kita tetap hidup karena AC itu hanya sebatas peningin peningin bahwa kalau panas ya pakai AC lah kalau kita gak panas udah gak pakai AC juga gak apa-apa tau kenapa matahari juga sehat-sehat aja jadi yang dalam pemikiran saya lihat berkata bahwa namuk harus disayangi nih terus namuk harus disayangi gak boleh dibunuh guys tadi ditebak buat disayangi guys bener kan nah hati gak ada apa-apa guys gak aku makan bener aja dulu aku sampai kayak jadi reptil ya namuk pun aku makan dulu sih karena udah ngunjungi itu lagi work itu halnya tadi guys terus dong aku gak normal aku gak normal hai 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 dia menepok nyamuk jadi mau nepotong nyamuknya nggak ada jadi nggak ada yang bisa disayang deh hai 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 oke guys sekarang sudah habis dan kenapa kalau misalnya ada yang suka nanya bang warna piringnya atau mangkok selalu warna pink atau dorah gitu karena memang disini rumah saya itu piringnya dimana ada warna pink sekalipun ada piring beling putih ada cuman saya ngerinya kalau pegang aksesor yang kehamis atau berat ya itu cepet banget bisa pecahannya ngerinya tuh jadi kepecahan ngerinya begitu dong guys soalnya saya orang yang tipikal yang kalau misalkan kaget itu saya terbawa bawa terus gitu dalam pikiran saya ya itu semuanya skot jantung lah ibaratnya gitu karena aku sendiri aku menghindari hal seperti itu kayak megang barang-barang yang beli atau yang berat ibaratnya tuh sangat mengerikan ya itu jump scare-nya sangat tinggi buat saya makanya saya menghindari yang namanya hal seperti ini makanya saya lebih suka pegang piring ya udah warnanya warnanya kayak gigi pingin loh karena ringan ringan di jinjing ya kan sehingga saya juga mudah untuk makan ini emang kan makan di piring itu kan bisa pakai sendok dan tidak bocor piring yang warnanya dorah itu itu bocor ya jadi buat makan-makan yang kering-kering aja kalau yang ini buat bahasa juga oke ya semuanya gitu dulu aja di kita kali ini aku nggak mau jelas-jelasin lagi karena masih saryawan ada dua saryawannya beranak lagi sih mantap bos kalau masih beranak lagi ya tapi kalau misalnya beranak lagi bagus harusnya ada ranking test besok karena aku udah obatin semua cara aku udah pakai tapi kayaknya ada yang kurang berhasil satu istirahat jadi ada di jam 2 pagi belum istirahat-istirahat jadi biasanya metabolisme tubuh kita itu bakalan kayaknya itu bakar terus selama kita masih bangun kayak gini kondisinya sebenarnya udah tidur metabolisme akan memperbaiki diri sendiri oke semuanya bisa lihat video kita kali ini nanti jilipan share yang sejauh bye-bye nah ya tadi harus jadi Oh selamat menikmati 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 selamat menikmati